Informasi lain, Saudara Helikopter Intan Angkasa Air Service dengan nomor registrasi PKIWN hilang kontak Senin pagi saat berangkat dari Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah saat menuju Distrik Alama. Satu pilot ditemukan meninggal dunia. Helikopter yang dipiloti oleh Glenn Malcolm Cunning dan ditumpangi empat tenaga kesehatan berangkat dari Bandara Moses Kilangin, Kota Timika menuju Distrik Alama. Dan satu pilot helikopter milik Intan Angkasa Air Service tersebut ditemukan meninggal dunia, sementara empat penumpang tenaga kesehatan sudah dievakuasi. Polres Mimika saat ini masih menyelidiki penyebab pasti pilot helikopter yang ditemukan meninggal dunia saat tiba di Distrik Alama. Sementara info yang sudah dapat yang sudah di pilot, sudah bisa BAP untuk penerbangan kejadian. Dan ini jantinya sepeda melihat bahwa pilot helikopter yang kedua, yang sekarang lagi di Indonesia, itu menyatakan pilot helikopter dari masyarakat Intan, itu masih di dalam helikopter dan terdapat bercak darah. Setelah kita perhatikan, kita sempat berkomunikasi sebentar, dan pilot itu sementara masih tidak dinyatakan meninggal. Tapi kita belum berani memasuk itu. Penyebabnya ya? Nah, penyebabnya belum tahu. Dan ini masih informasi awal ya, karena untuk penumpang itu selamat semua lagi dievakuasi di pusket mas. Helikopter yang dipiloti oleh Glenn Malcolm Conning milik Intan Angkasa Services dan ditumpangi empat tenaga kesehatan berangkat dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Distrik Alama pada Senin pagi. Ada enam penumpang selamat dari insiden helikopter di Distrik Alama Papua Tengah, yaitu Kolairag Guingjongge, Tenaga Kesehatan, Hasmaya, Bidan, Demianus, Pakage, Tenaga Kesehatan, dan ada tiga anak, yaitu Fernie, Nami, Hafidan, dan semuanya selamat. Saat ini seluruhnya dievakuasi ke puskes mas terdekat. Sementara satu pilot meninggal dunia, yaitu Glenn Conning Malcolm. Untuk mengetahui penyebab helikopter yang mengangkut tenaga kesehatan sempat hilang di Distrik Alama dan satu pilot ditemukan meninggal dunia, kita konfirmasi langsung dengan Kapolres Mimika Sudada AKBP Komang Budiarta. Selamat petang, Pak Kapolres bisa diinformasikan ke kami seperti apa penyebab awal pasti yang mengakibatkan satu pilot ditemukan meninggal dunia. Selamat petang, Pak. Jadi kami kalau memastikan penyebabnya, kami belum bisa, Pak. Karena untuk jaringan di sana, untuk komunikasi sampai saat ini kami belum tersambung. Di sana belum ada jaringan. Jadi informasi yang dari saksi, yaitu pilot yang kedua, itu menyampaikan, mereka melihat pilot Glenn sudah terlumpuk di, masih di dalam helikopter dan berdarah. Kami ingin mengkonfirmasi, apakah benar ada dugaan penembakan di Distrik Alama tersebut? Sampai saat ini belum kami bisa pastikan, Pak. Karena kita sudah berusaha mencari akses untuk berkomunikasi, tapi tidak bisa, Pak. Dan cuaca untuk melakukan nebak wasi hari ini juga pun tidak memungkinkan. Karena cuaca buruk, Pak. Sebelum hilang kontak, apakah sempat ada komunikasi antara pilot helikopter dengan pihak-pihak yang berkaitan? Tidak ada, Pak. Jadi kami aparat di MIMIKA mengetahui setelah pilot yang kedua, heli yang kedua itu kembali dari Alama. Dan dia menyampaikan bahwa ada insiden di Distrik Alama. Saat pilot helikopter tersebut melakukan perjalanan udara, pada menit atau waktu keberapa pilot ini terjatuh arahnya? Pilot terjadwal itu dari tim MIMIKA ke Alama itu pukul 9.35 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan sampai di Alama sekitar jam 10.16 waktu Indonesia Timur. Lalu apakah ada kerusakan dari mesin pesawat atau seperti apa selain terkendala dugaan adanya cuaca? Untuk sementara tidak ada kendala di pesawat karena pesawat heli dilihat oleh pilot yang satunya lagi, posisi pesawat masih on. Tapi palingnya sudah berhenti seperti itu, Mbak. Jadi penumpang yang di heli tersebut mereka sudah keluar, sedangkan pilot sendiri masih di dalam heli tapi ada kecuran darah di padanya pilot. Kami juga ingin kembali mengkonfirmasi terkait dugaan penembakan. Apakah betul ada bekas peluru tembakan saat-saat helikopter tersebut tiba ataupun mendarat? Tidak ada, Mbak. Tidak ada? Tidak ada. Jadi kami mungkin setelah evakuasi mungkin baru kami bisa memastikan seperti itu, Mbak. Untuk pilotnya sendiri warga negara apa ini, Pak Kapolres? Selandia Baru. Warga negara Selandia Baru, Mbak. Warga negara Selandia Baru. Ini untuk yang meninggal? Dimungkinkan meninggal itu warga Selandia Baru. Ada berapa orang korban selamat? Ada enam dan dari enam itu ada dua anak kecil. Dari enam yang selamat, ini terdiri dari siapa saja Pak Kapolres? Ada Bapak Kolorik Nujangke, Asmaya, Demianus, Fermi, anak-anak, Naomi Gambu, orang dewasa, Hapidani, anak-anak. Kalau dari informasi yang dihimpun dari pilot yang selamat ini, apa dugaan awal dari penyebab jatuhnya pesawat? Pilot belum jatuh, maaf, bukan jatuh, Mbak ya. Jadi pilot yang melihat itu, pilot yang kedua, heli itu ada di bandara alamat. Dan mereka dari jarak 1,500 sampai dia jarak 10 meter, dia melihat bahwa penumpang pilot itu sudah di luar heli. Sedangkan pilot itu masih di dalam heli dan berlumuran darah. Dan pilot yang kedua diberikan tanda biar tidak boleh landing. Akhirnya pilot tekok kembali ke Timika. Untuk misi penerbangannya, untuk misi penerbangan apa Pak Kapolres? Untuk puskesmas di Alama, di distrik Alama, itu dari Dinas Kesehatan Mimika. Kapan untuk evakuasi dari pilot dan jaga badan helikopter ini? Kami merencanakan besok, seandainya cuaca mendukung, besok pagi mungkin kita sudah melakukan evakuasi. Kita sudah koordinasi dengan Dandi dan Lanut, dan juga kami di backup dari Satgas Damai Karten dan juga Panggugap 3. Untuk korban-korban selamat sekarang kondisinya seperti apa Pak Kapolres? Penyampaian pilot, mereka tidak ada apa-apa, jadi baik-baik saja. Dari korban selamat ini, nantinya akan dibawa ke mana? Mungkin besok kembali akan kita lepak balik ke Timika. Baik, terima kasih Kapolres Mimika, KBP Ikomang Budiarta sudah memberikan informasi kepada kami terkait helikopter yang mengalami kecelakaan di Mimika. Terima kasih. Terima kasih Mbak.